Semuanya, apa kabar? Sehat, sehat, sehat? Harus sehat, harus sehat ya Bapak Ibu. Semoga selalu semangat ini sambil kita mulainya 19.30. Tepat nih, jarang-jarang biasanya kita agak ngelor-ngelor sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita sambil nunggu teman-teman yang lainnya masuk karena biasanya ini akan terus banyak member yang datang. Nah, malam hari ini ada yang berbeda. Karena malam hari ini kita akan belajar tentang inner management yang akan dimoderatori oleh Ibu Eflin. Beliau adalah CEO PT. Lead Landmark Eksa Abadi Digital dengan narasumber kita malam hari ini adalah Pak Beni Paloti yaitu seorang business growth strategist and founder Wulwe Indonesia. Nah, menarik. Sebelum saya memberikan kepada moderator kita malam hari ini saya akan menjelaskan tentang iCommunity seperti biasa. Karena iCommunity selalu ada banyak member-member baru jadi kita harus selalu jelaskan tentang apa sih manfaat join atau jadi member iCommunity itu. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity ini dibangun oleh Bapak Juanda Rovellin. Beliau juga founder dari Covering Solusi Digital yang merupakan seorang trainer juga. Fokusnya adalah di bidang digital marketer. Nah, iCommunity ini punya visi dan misi yang sangat jelas ya. Visinya adalah menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menemukan kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity ada empat, yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antara anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui berbagai learning resources, bisnis matching, dan juga referral. Nah, sebagai sebuah platform komunitas, kami bukan sebagai komunitas yang tempatnya cuma kongku-kungku aja atau duduk aja, nanti oke sehat, habis itu menghilang, no. Karena itu kita punya kode etik. Nah, kode etiknya ada apa aja sih? Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antara sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan secara tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan beranaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan juga diberikan sanksi. Nah, begitu sekilas tentang iCommunity, langsung saja kita ke acara inti bersama Ibu Eflin dan juga Bapak Beni tentang Inner Management for Business with Ancient Wisdom Approach. Silahkan, Ibu Eflin. Selamat malam. Selamat malam. Thank you banget nih, Ibu Devintia. Semangat selalu ya, malam-malam aja. Auranya masih tetap tinggi ya kalau Ibu Devintia ya. Kemarin saya telepon Ibu Devintia jam 12 malam ya. Dia masih semangat aja ya. Thank you, thank you, Ibu Devintia. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam semuanya. Oke, ini biar malamnya cair dulu ya. Sebelum nanti Pak Beni sharing tentang ilmunya yang luar biasa ya. Teman-teman mau tanya dulu nih, biar aktif dulu di chat ya. Biar on dulu nih, biar terkonek dulu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pohon kelapa ya, teman-teman. Pohon kelapa itu kira-kira tumbuh lebih maksimal di dekat pantai atau di gurun. Boleh terus di chat dong? Pengen tahu? Kalau kata teman-teman gitu ya. Pohon kelapa itu akan lebih maksimal di pantai atau di gurun. Kata Pak Arjo, di gurun. Kata Bu Devintia, pantai. Bu Delisa, pantai. Oke, kata Bu Merli, Pak Martinus, pantai juga. Oke, semakin seru, semakin aktif nih ya malam ini ya. Makin kerasa pipe-nya ya. Yang kedua nih Bapak Ibu, ada pertanyaan ya katanya. Kita bisa nggak tahan kedipan mata sampai satu jam? Katanya. Boleh, tulis ya bisa atau tidak. Tahan nggak ngedip selama satu jam. Boleh, bisa apa tidak nih? Kedipan mata, kalau semenit mungkin bisa ya. Waduh, kata Bu Devintia ya. Kata Pak Arjo, aku nggak bisa. Kata Bu Nadila, tidak. Oke, yang lain ada yang bilang bisa. Kayaknya mesti diganjel, kata Bu Merli. Siap. Jangan ya, nanti sakit mata ya. Pulang-pulang Icom, nanti ke dokter mata lagi ya. Jangan ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Biar kita makin seru malam ini. Ikan kira-kira bisa kita paksa manjat pohon nggak? Boleh ditulis di chat. Biar kerasa makin serunya nih malam. Ikan kira-kira bisa nggak dipaksa memanjat pohon gitu? Kata Pak Martinus, nggak bisa. Oke, pastinya nggak bisa ya, teman-teman ya. Nggak bisa dong, Bu. Iya, iya, Bu Eflin. Nanyanya aneh-aneh aja ya. Nggak apa-apa, biar malamnya, catanya makin semangat aja sih. Oke, thank you. Saya izin untuk share screen ya. Kita akan prelude dulu, karena malam ini cukup spesial ya. Oke, nah, malam ini kita di sesinya Inner Management for Business with Ancient Wisdom Approach. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Benny Paloti, selaku bisnis growth strategis dan founder UW Indonesia. Nah, kita samakan persepsi dulu ya, Bapak-Ibu. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan bisnis, bisnis itu kita bagi menjadi tiga level ya. Lima tahun pertama itu fokus kepada salas omset, lima tahun berikutnya fokus kepada kontrol kendali, dan lima tahun berikutnya tentang membangun autopilot. Nah, kalau kita bicara ada lima pilihan bisnis, berarti yang pertama kita tahu bahwa ada omset, ada sistem operasional, ada HR, dan ada IT. Tapi, di luar empat ini, ada satu yang menurut saya paling penting adalah percaya. Bapak-Ibu percaya ke depan bisnis Bapak-Ibu akan seperti apa gitu ya. Nah, kita bicara tentang Indogo, yang kita kerjakan adalah enhancing the customer experience, different experience for different digits. Ceritanya udah keren banget, udah mewah banget gitu ya. Tapi ternyata, teman-teman sedikit cerita gitu ya. Kita bicara ya, contohnya McKinsey secara company, dia akan bilang semua orang butuh teknologi, semua orang butuh metode gitu ya. Udah lengkap contohnya seperti ini gitu ya. Wah, udah dibikinin tools yang sangat mewah gitu, yang sangat jelas dan detail gitu ya. Tapi ternyata, teman-teman, ini yang saya temukan di lapangan, masih aja ada gap yang terjadi. Jadi, apa sih yang sebetulnya menghambat pertumbuhan bisnis kita gitu kan? Ternyata pelakunya juga adalah penting. Di mana kalau kita pengen maksimal di bisnisnya, harus benahi dari dalam. Makanya Pak B ini menyebutnya inner ya, teman-teman. Nah, waktu kita bilang inner itu apa sih? Maksudnya, mampukah kita menjawab siapakah kita, kenapa harus saya, dan bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik jika kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita nih. Dan akhirnya saya ketemu sama Pak Benny Maloti gitu ya. Beliau adalah business growth strategist, inner management consultant, yang juga di financial market expert, di inner management expert UW Artis, business automation expert with a demonstration story of working in the food and beverage, labor supply, financial market, industry, dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama ya, teman-teman yang aktif katanya khusus hari ini akan dapat OVO dari Indogo ya, jadi diharapkan teman-teman terus aktif gitu ya. Katanya di sini saya bacain dulu ya, kesian ikannya, sini saya makan aja. Terus dipanjatin aja di bawah ikannya, kalau pohonnya di bawahnya di ikan bisa panjat. Tanpa berlama-lama. Kita tanya nih sama Pak Benny, Pak, dua minggu lalu sempat di business matching ya Pak? Udah bahas sedikit, tapi beberapa teman-teman kayaknya baru pertama nih. Kira-kira boleh ulang sedikit nggak Pak? Tentang Who Am I ini dari kode tanggal lahirnya kita. Silakan kita tanpa berlama-lama langsung panggil Pak Benny. Iya, malam. Saya boleh langsung presentasi saja ya, biar cepat ya gitu ya. Iya Pak. Bisa di ini nggak host, masih ke enable ini? Disable? Oke, hostnya bisa bantu untuk... Sudah, katanya Pak. Silakan Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Wait. Oke, inner management for business growth ya. Kita akan bicara langsung saja. Di pertumbuhan minggu pertama, kita sudah banyak sih sebenarnya. Bagi teman-teman ikut business matching kemarin, kita bicara banyak hal. Di sini kita akan ulangi lagi. Tapi kita langsung bicara, apa sih rahasia pertumbuhan bisnis ya? Nah, jadi bisnis itu akan tumbuh dengan baik. Faktornya seperti ini nih. Nah, tuh. Ya, seperti tadi Bu Elvin sudah ngomong ya, ada input, proses, dan output. Ya, tapi jangan sembarang input, proses, output nih. Ya, inputnya juga harus kualitasnya bagus, prosesnya juga diproses bagus, baru bisa hasilnya juga bagus. Nah, kita bayangin nih. Ya, kenapa output tidak bisa bagus ya? Nah, itu kita lihat ya. Kalau orang tuanya aja ngajarin yang sama, turun ke anak, ya. Akhirnya juga sama. Bagaimana bisa terjadi begitu? Nih, prosesnya seperti ini nih. Ya, sebelum kita berbicara bisnis kan. Ya, jadi kita adalah produk dari orang tua sebenarnya. Nah, bagaimana kalau prosesnya nggak bagus, ya. Terus kemudian proses yang nggak bagus yang tadi tuh, contohnya adalah, apa, seorang mama yang ngajarin ke anaknya ya, sukanya membuli anak lain, gitu kan. Kemudian itu diturunkan, turun-temurun tuh. Panjang historinya. Ya, panjang sampai ke atas. Ya, apa yang terjadi? Terjadi siklus trauma. Ya kan? Bener nggak, teman-teman? Ya, orang tua terjadi trauma, menikah, ya, ketemu nih berdua, memoreskan energi emosinya ke anak. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, kita ini adalah sebenarnya kombinasi trauma dari papa sama mama kita. Ya, dengan kita tahu sebenarnya, kita berusaha untuk memutus siklusnya biar nggak terjadi lagi. Makanya kita perlu belajar. Nah, katanya dengan bisnis nih, coba bayangkan ya, anak yang trauma tadi tuh, tumbuh besar, kemudian jadi pemimpin bisnis, jadi CEO, jadi bisnis owner. Ya, isinya marah-marah gitu loh. Ya, apa yang terjadi? Ya, tiap hari marah-marah. Ya, setan-setan sampai Jumat-setan sampai Jumat. Oke? Ya? Kemudian, bayangin teman-teman adalah staff ya di sana ya, terus pulang ke rumah. Ya, ada dua kemungkinannya. Bisa jadi pemarah, atau bisa jadi sangat dingin. Ya kan? Tapi biasanya nular itu, kayak penyakit itu. Dibawa ke rumah, ya, rumahnya tuh isinya juga kayak bos. Ya, nanti ulang lagi tuh, kayak sekus yang tadi. Ya, anak besar menikah, jadi ini kayak nggak berhenti. Ya, ujungnya itu ya, dalam bisnis sama juga. Ya, kalau isinya adalah marah-marah, apa yang terjadi? Turnover kairan juga tinggi. Bisnis juga akan terpengaruh ya, bisa anjlok begitu. Jadi ini, bisa jadi suatu faktor gitu loh. Nah, kalau kita nggak bereskan, segera faktor ini di intermanagement, efek ini bisa sangat massal ya. Kita bisa menciptakan generasi yang bisa pulang latusan tahun, nggak berubah gitu loh. Tergantung siapa pemimpinnya, yaitu yang paling kecil adalah orang tua. Nah, kalau kita bicara intermanagement, di intermanagement itu adalah kita tidak bisa bicara hanya sekedar input-proses output dari kacamata bisnis saja. Dari kacamata intermanagement adalah apa yang terjadi dalam diri kita juga terjadi di luar. Jadi, perlu keseimbangan antara mikro dan makro. Dunia dalam dan dunia yang di luar. Demikian juga dalam bisnis ya, sama. Kita kalau hanya sibuk dengan diri kita, tapi kita tidak tahu perkembangan dunia bisnis, ya tentu saja pertumbuhan bisnis juga nggak akan berjalanan bagus. Analogi seperti itu. Nah, ini contoh nih. Suaranya jelas nggak nih? Ada suaranya nggak? Sekiranya nggak videonya? Belum ada, Pak. Oke, saya stop dulu. Bentar ya. Nanti pas share sound, ada share sound, Pak. Kenapa? Pas share ada share sound. Biar suaranya kuat. Oke, saya ulangi lagi. Tadi belum kepencet tadi ya. Oke, sentar ya. Share sound. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Ini contoh nih ya. Bahwa kita tidak bisa mengabaikan ada namanya faktor kita ini saling terpengaruh, ya. Sinkronisasi. Lihat ini ya. Itu acak ya. Acak ya. Kegerakan ya. Cepat-cepat. Kalau kita bicara tadi, makanya kita tidak bisa saat ini berpikir bahwa kehidupan itu cuma hanya dengan pikiran, dengan apa yang kita pelajari, tapi kita tidak mempelajari yang tidak terlihat. Nah, itu ada contoh tadi sinkronisasi ya. Bahwa benda yang bergerak acak, tau-tau dia bergeraknya bersamaan. Ini adalah membuktikan bahwa apa yang terjadi di luar, pada akhirnya akan sinkron dengan yang di dalam juga. Yang di dalam juga dengan yang di luar. Dia akan bergerak bersamaan. Nah, kalau kita tidak paham tentang hal begini, ya tentu saja isinya bisnis juga bisa turun. Kemudian di dalam hubungan soal bisnis juga bisa rusak. Karena tidak paham nih, ada aturan-aturan yang bekerja di dalamnya. Tadi Bu Evin sudah ngomong yang cukup bagus ya. Contoh di minggu kemarin, bisa nggak sih kita nahan berkedip selama satu jam? Itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Selama ini kita diajarkan bahwa hidup kita kita yang kontrol. Sedangkan, mengenahan kedipan mata satu jam saja tidak bisa. Nah, kok pede bahwa hidup kita kita yang kontrol. Makanya, di sesi yang lalu kita mau bicara bahwa penderitaan, kegagalan, atau bisnis tidak tumbuh itu sebenarnya faktornya hal yang simpel. Karena kita berusaha tidak hidup natural. Yang tidak natural contohnya bagaimana sih? Bernapas lah kita misalnya contohnya. Bagi teman-teman ya. Kalau yang alami kan tarik nafas, buang nafas. alami ya, tidak perlu kita kontrol. Semuanya itu effort loss otomatik. Tapi begitu kita ubah, kita berhitung nih, tarik nafas satu, dua, tiga, buang satu, dua, tiga, kita mulai ngontrol. Begitu salah ngitung, apel terjadi, nafas kita akan tersengal-sengal. Nah, artinya adalah di dalam diri kita sudah ada sistem yang bekerja otomatik. Di luar juga sudah ada sistem yang bekerja otomatik. Nah, ketika kita tidak paham nih cara kerja sistem ini, apa yang terjadi? Ya itu tadi. Coba tahan nafas. Bisa sakit dan akhirnya mati. Nah, kita perlu paham aturan-aturan seperti itu. Makanya, ya, sorry, gambar itu belum boleh. Oke, makanya kita tuh perlu analisis dulu nih, seperti semacam ada suatu program dalam diri kita tuh ada autopilot nih, otomatik, yang ngontrol gitu loh. Nah, itulah pentingnya kita tahu programnya. Untuk apa? Untuk nanti kalau kita bicara di bisnis, kita akan tahu, taruh dia di tempat yang tepat, kemudian kita baru bisa rawat dengan baik. Nah, kalau kita bicara di minggu lalu, ya Bu Eflin, kita bicara bahwa dengan kita tahu program dasarnya suatu sistem yang bekerja dalam diri kita, yaitu mempengaruhi hidup kita, maka kita akan lebih efisien mengejarkan kelas sesuatu. Nah, ini kita bicara yang di minggu kemarin, kita bicara dengan live code. Jadi, gini nih, ya, bahwa tanggal akhir kita itu sebenarnya adalah untuk membaca kode program tadi tuh, ada sistem yang ngatur, ya, yang ngatur otomatik kita, sama seperti bernapas atau seperti kedipan mata yang dia bergeraknya otomatik. Ya, sebenarnya otomatik ini sinkron juga dengan sesuatu yang tidak kelihatan di luar, seperti matahari bergerak pagi, ya, siang, malam itu dia berputar teruskan. Nah, itu kan rutin kan. Makanya manusia pun juga sama. Kalau lagi kerjanya siang hari kan, ketika dia sudah malam, dia nggak bisa lagi lah, malamah, dia harus tidur tuh. Ya kan, ini kan suatu ritmu yang teratur gitu loh. Nah, coba ketika teman-teman kontrol, kemudian tidak tahu cara bekerja yang benar, aturan ini yang tidak terlihat, yang terjadi sakit bukan? Coba teman-teman tidur jam 4 pagi terus setiap hari. Ya, lama-lama tuh mukanya putih tuh, kayak zombie gitu. Jadi kira-kira tuh seperti itu. Nah, dengan kemarin kita belajar bahwa sebenarnya tanggal akhir kita itu adalah kode untuk membaca bahasa pemograman tersebut. Nah, ini kemarin kita sudah bicara nih. Ya, tadi ada Bu Eflin juga bilang, bisa nggak sih ikan mencet pohon gitu kan? Ini cuma mau bicara bahwa setiap orang itu punya kelebihan tertentu dan ibaratnya dia tuh sudah kena program. Kalau dia sudah kena program sebagai ikan, ya kita suruh mencet pohon, dia nggak bisa. Nah, makanya kalau kita paling gampang, kita bisa contohkan di sekolah ya. Di sekolah ya, ranking 1, ranking 2 berapa banyak? Orangnya gitu aja kan? Nah, coba orang yang pinter sekolah yang ini satu tadi dipindahkan di bidang olahraga. Belum tentu dia bisa. Nah, itu yang mau bicara bahwa semacam ada bicara hukum Pareto ya. Jadi, ada pemisahan. 20% itu bibit unggul, 8% ini biasa. Tapi kalau 20% ditaruh di tempat yang tepat, ya dia akan jadi the best gitu. Nah, itu fungsinya kenapa pentingnya kita perlu tahu tentang life code diri kita untuk kita kelola dengan baik seperti itu. Nah, nanti kita bisa menghasilkan kita sendiri akan tumbuh dengan lebih baik gitu loh. Bayangin teman-teman sebagai orang tua punya anak yang tahu pemukar mandi apa jadi seperti apa. Kemudian teman-teman latih. Tadi misalnya, kita tahu program ini sebagai ikan. Kita jangan ajarin dia belajar terbang percuma. Sia-sia. Tidak effortus lagi. Dia akan lebih maksimal ketika dijadikan kita ajarin dia berenang. Itulah fungsinya kenapa kita perlu tahu UMI kita. Karena ini program ini tidak bisa dilawan. Ini sudah kayak robot ya. Makanya di NLP pun bahasanya 90% pikiran bahasa dari itu mengontrol kita loh. 90% loh. Kok bisa coba dilawan? Ya. Makanya kadang-kadang teman-teman enggak rasain deh. Ketika misalnya pilih rumah atau suka tertutup pasti ketemu di situ lagi, di situ lagi. Kita tidak bisa kadang motivasi orang. Dia kembali lagi ke kebiasaan lagi. Kebiasaan apa sih sebenarnya? Kayak selalu ada program yang mengontrol dia kan. Ke situ lagi, ke situ lagi. Nah, contoh lagi nih. Nah, ini kita bisa vibrasi ya. Tuh. Burung ketemu burung, ikan ketemu ikan. Biasa dicampur. Coba kalau ikannya taruh di tempat burung, ikannya stres. Nah, lihat ini ya. Ini membuktikan ada namanya vibrasi ya. Ada ketaran ya. Makanya orang orang yang suka motor Harley yang kumpul dengan motor Harley. Orang yang suka Vespa kumpul dengan Vespa. Orang yang suka biasa makan gorengan yang ketemu dengan gorengan. Ya, itu artinya ada suatu program dasar yang ngantar manusia nih. Nah, kalau kita tahu program ini nih sebenarnya bukan kayak hidup kita tuh jauh lebih ringan ya. Kita nggak perlu banyak tenaga. Karena ibaratnya sudah ke programnya jago jadi burung misalnya. Saya nggak perlu belajar terbang. Sekali kepak dan terbang. Ya kan? Makanya coba teman-teman Bapak Ibu kalau pernah lihat belajar suatu seminar atau workshop berapa persen sih yang jadi? Apakah semua 100% jadi? Atau hanya sedikit saja? Nah, yang jadi itu apa? Siapa yang jadi itu? Berarti mereka kebetulan nih memang berbakat di situ. Jadi tidak semua tergantung programnya. Nah, jadi bukan ilmunya ya yang kita perlu tahu ya. Kita tuh cuma perlu tahu saya itu siapa, program saya apa. Baru cari ilmunya. Jadi jangan. Kita tuh perlu belajar inputnya dulu sebelum saya belajar proses. Saya harus tahu saya siapa dulu terprogram jadi apa, hebatnya jadi apa. Baru saya diproses. bukan banyak ilmu semua ilmu dipelajarin gitu loh. Sia-sia. Bompong duit. Teman saya ada bayar Rp3.000 baca option. Habis itu ya pusing kepalanya kok nyata nggak berbakat di situ. Keponakan juga sama. Baca coding. Katanya keren nih. Zaman sekarang udah semua AI gitu baca coding. Ketika dia baca coding, malah pusing juga. Nggak sanggup. Jadi memang bukan di situ. Oke, ini udah bicara tentang hitung tanggal lahir ya. Bu Evelyn. Mau diteruskan nggak nih Bu kira-kira? Nah, tanya teman-teman nih. Masih on semangat yang pengen tahu tanggal lahirnya nih kira-kira. Coba tulis di chat deh. Mau, 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 mau. Kalau nggak kita skip ya Pak Benny ya. Iya, kalau nggak kita skip. Ini udah minggu kemarin nih. Kita ulang lagi nih. Oh, mau katanya deh Pak. Mau tau nggak programnya Pak? Mau, mau, mau katanya. Lanjut, lanjut Pak. Lanjut ya. Mana nih, saya lihat kalau minggu dulu deh. Nggak ada yang mau. Nggak mau lanjut lah. Kita ngomong yang lain aja deh. Kayaknya. Mau, mau nih Pak. Mau katanya. Nggak penting kayaknya nih. Mau, mau Pak. Semuanya udah semangat nih Pak. Mau, 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 mau. Mau minta advice katanya Pak. Oke. Lanjut ya. Lanjut, lanjut. Oke. Jadi sebelum kita mulai, Bapak-Ibu tambahkan tanggal, tambah bulan, tambah tahun nih. Saya contohkan aja nih. Contohkan. Bentar. Oke. Lihatnya kelihatan ya, akulator ya. Oke. Caranya tentunya gimana? Misalnya hari ini nih, hari ini tanggal 25. Bulannya Mei kan. Mei itu 5, tambah 5. Tahun 2023. Oke. Temunya masih 4 digit ya. Jadi ini adalah ilmu angka, cuma ada angka 1 sampai 9, 1 digit. Jadi ini karena masih ada 4 digit, kita tambahkan lagi nih. 2053 ya. Jadi 2, tambah kosong, tambah 5, tambah 3. Ketemunya 10. 10 masih belum 1 digit nih. Berarti 1 tambah 0 kan. Ketemunya adalah 1. Nah ini adalah angka 1. Silakan teman-teman tulis tuh, di kolom chat lengkap ya, tanggal, bulan, tahun, sama dengan berapa, sama dengan berapa, totalnya berapa gitu. Sebelum nanti saya lanjutkan ke next slide-nya. Silakan. Sudah, bilang sudah ya, tolong di kolom chat. Oke. Teman-teman boleh tulis ya, katanya sudah. Bu Arsan sudah. Pak Jim 1 katanya. Sudah. Tolong tulis gini ya, kalau misalnya tanggalnya, contohnya gini, tanggal layarnya adalah 10, di totalnya tadi adalah 1 gitu. Berarti tulisnya adalah 10 garis miring 1 gitu ya. Nulisnya begitu di kolom chat. Kenapa? Seperti itu. Kenapa saya minta tanggal layar disebutkan? Jadi, tanggal itu adalah sebenarnya melambangkan apa yang saya suka. Passion. Itu yang teman-teman. Ikuti passion. Ikuti passion-nya kita. Kita akan sukses. Nah, itu lihatnya dari tanggal lahir. Nah, pertanyaan sukses nggak? Oke, nanti kita akan lihat ya. Jadi, jadi ini kelihatan ada 2 angka ya. Satu angka tanggal lahir, satu angka total yang saya sebutnya dengan life code. Ini agak berbeda nih. Nah, lihat di teman-teman contoh tuh. Ini misalnya, ini kebetulan Pak Martinus angkanya sama, 16, 7. Coba saya lihat yang berbeda. Yang berbeda adalah mungkin Bu Susi Evita Pasaribu ya, angkanya 8 garing 4. Berarti tanggalnya 8, jadi totalnya 4. Jadi, mau bicara Bu Susi ini, passion-nya di angka 8. Life code-nya atau kita sebutnya soul mission-nya. Jadi, kenapa kita sebut soul mission-nya adalah ibaratnya jalan tol. Soal mission-nya adalah panggilan hidup lah. Atau misi jiwa lah. Jadi, setelah umur 35 tahun itu, kita tuh dipanggil tuh ke situ mulu. Kita mau lawan tuh nggak bisa. Kayak tadi tuh loh. Kita mau nangan kedip tuh nggak bisa. Kayak suatu ada program otomatik tuh. Tapi ini kan kalau, kalau kedipan kan di dalam diri ya. Kalau ini tuh di luar diri loh. Jadi kayak ibaratnya, saya tuh mau ke Bandung nih. Ya kan. Passion saya ke Bandung misalnya. Mau ke Lembang. Obilnya gunung. Tapi, begitu saya mau berangkat ke Bandung, tau-tau bos suruh ke Surabaya. Jadi kayak di luar itu ada suatu apa ya, suatu tangan tak terlihat, ngatur. Makanya pernah dengar teman-teman cerita ya, ada pernah dengar pesawat jatuh, orangnya nggak bisa naik pesawat karena entah kena macet, entah tiketnya ketuker atau apapun lah. Itu ada tangan-tangan tak terlihat. Contohnya tuh seperti itu. Seperti tadi kedipan mata. Jadi saya ulangi kedipan mata ya. Jadi ada suatu mekanisme di dalam diri yang bergeraknya adalah otomatik, mengontrol kita 90 persen. Demikian juga dia mengontrol dunia di luar diri kita. Menurut rancangan dia. Jadi kayak semacam ada AI, ada AI, artificial intelligence yang pintar sekali ngatur. Nah, lifeguard itu adalah itu. Setelah 35 tahun, kita dibawa ke satu titik yang sama, jalan yang sama terus. Kita mau coba lawan, isinya menderita. Kenapa bisa menderita? Sama. Misalnya contohnya adalah gini. Saya memaksakan batin saya tidak mau istirahat, saya mau kerjaan terus sampai jam 3 subuh. Bisa nggak? Lanjutin, ada hampir dua hari, ada yang begitu. Habis itu dia nggak bisa tidur lagi, dia udah stress. Batinnya udah kacau, sistem error. Lama-mama dia sakit. Itu analogi seperti itu ketika kita berusaha mencoba mengatur dan melawan. Nggak bisa. Kekuatan kita nggak ada. Nah, tadi kan ada yang saya bicara tentang passion ya. Lama-kelamaan tubuh terprogram tidak alami lagi, dan sang tubuh teriak sakit agar kita tuannya mendengarkannya. Kita kembali ke tanggal lahir tadi ya. Jadi apa yang kita suka itu sebenarnya itu lambang ego. Nah, yang 35 tahun tadi yang kita sebutnya lifeguard itu saya sebutnya non-ego ya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Kayak semacam ada, kita tuh diperintah, ada suatu tugas, kamu kerjakan ini ya, dalam hidup ini. Makanya ada orang yang berbeda, ada yang jadi ikan, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi penari, ada anak kolomerat, sekolahnya ke luar negeri, ujung-ujungnya tidak mau pegang perusahaan bapaknya. Dia mau jadi biarawan. Ada kan? Ada. Jadi kayak semacam ada panggilan. passion itu adalah apa yang saya suka. Tapi kadang-kadang jalan di depan saya belum tentu itu apa yang sesuai dengan apa yang saya suka. Nah, itu kadang-kadang saya sebutnya ada namanya tabrakan kepribadian. Nah, tadi teman-teman ada angkanya yang sama. Itu mau bilang bahwa apa yang saya suka dengan jalan yang akan saya lalui itu sama. itu yang saya sebut dengan sukses secara angka. Nah, kalau angka saya adalah tujuh, terus kemudian jalan hidup saya adalah tiga, itu kadang-kadang itu ada dilema. Kalau saya ikut dengan ibu saya, saya mau sibuk dengan tujuhnya aja ya. Saya nggak mau tiga-tigaan. Biasanya ya, dunia di luar kita biasanya dibikin berantakan. Gagal dalam karim, hubungan pasangan suami-istri, sakit, dan segala macam. Karena kita tidak mau ikut. Seolah-olah begitu lo mau bilang ya. Nah, ini teman-teman boleh beli for net-nya. Jadi, apa yang saya sampaikan ini bukan suatu ini hasil riset. Tolong di bukan sebagai kebenaran mutlak, tapi untuk diuji dan dibuktikan dengan data. Oke. Nah, lalu ada namanya shadow. Hasil pemograman. Entah dari orang tua, entah dari tokoh-tokoh yang kita dengarkan, mentor, dan segala macam. Itu kadang-kadang itu mengganggu programnya. Mengganggu kita bergerak ke non-ego. Makanya kenapa saya lebih fokusnya ke life code ya, bukan ke passion. Kenapa? Bukan nyarok-nyarok suka ngasih passion ya. Sebenarnya bukan passion. Itu sebenarnya kita tuh kayak sudah ditanam ke suatu perintah. Jadi, kita sukanya itu. Jadi, kita nggak sebut itu passion ya. Nanti lihat ya teman-teman. Kayak nanti dari angka tadi tuh kayak saya kok kadang-kadang cocok ini, saya kadang-kadang suka ini ya. Ada dua kesukaan kan. Alami nanti. Nah, itu kan program sebenarnya. Bukan apa yang saya suka. Bisa ada dua program yang berbeda. Nah, kenapa lebih fokuskan yang ke kanan? Karena ibaratnya begini loh. Semua orang bagi yang ini Indonesia negara banyak mayoritas beragama. kata ya dong semua orang pengen masuk surga. Nirvana lah dan segala macam ya. Nah, sekarang semua kepercayaan tuh ada titik semua yang sama. Itu apa? Kalau mau masuk ke dimensi surga atau nirvana ciri-cirinya apa sih? Apakah saya tambah egois atau saya tambah tidak egois? Saya ulangi ya. Saya mau ke surga nih. ciri-cirinya apakah saya tambah egois atau saya tambah tidak egois? Kalau tidak egois berarti sudah tidak ada lagi saya loh. Yang saya suka tidak penting loh. Kadang-kadang penderitaan terjadi. Gagalan lebih suka terjadi. Baik dalam perkawinan juga sama. Karena gue maunya begini loh. Lo gak ikut apa kata gue. Ayo kita putus aja. Betul gak? Gak ada namanya cincai. Gak ada namanya toleransi. disitulah mulai terjadi. Lama-kelamaan tubuh terprogram tidak alami lagi dan sang tubuh teriak sakit agar kita tuannya mendengarkannya. sampai sini mungkin kita mau lanjutkan sebentar ya. Nah ini contoh ya. Ada dua sifat di alam. Ini yang salah satu aturan yang tidak terlihat ya. Ada dua sifat di alam. Teman-teman bisa rasain kok. Siang ketemu malam. Ini pernah dengar isla Yunyang ya. Saya pakai kedekatan Cina isla Yunyang ini. Ini sebenarnya pengamatan dari ribuan tahun yang lalu mungkin puluhan ribuan tahun dari leluhur kita atau ancient wisdom kebicaraan yang kuno. Mereka mempelajari ilmu alam. Apa yang terjadi. Kemudian mereka ngapain sih belajar? Tidak mau nabrak. Mereka tuh mau ikut aturan saja. Karena mereka tahu. Coba teman-teman menabrak aturan hukum alam. Pasti menderita. Contohnya bagaimana? Yang mau saya simpulkan. Coba misalnya teman-teman ini adalah anak kecil tidak tahu apa itu namanya pagar-pagar listrik. Tabrak aja pegang aja mati. Nah ada sesuatu yang tidak terlihat tuh. Satu lagi apa? Hukum gravitasi. Tidak tahu anak kecil 20 lewat aja dia pegang kayak burung terbang. Jatuh mati. Nah sama juga yang simpel adalah kita baca yinyang ya. Ini teman-teman udah biasa mungkin tahu lah ya. Jadi kalau di ilmu ini adalah yang itu adalah lambang. Jadi ada dua kekuatan sebenarnya dalam hidup kita yang itu terjadi juga dalam tubuh kita juga dan terjadi juga di luar. Kita biasanya ada dua dualitas. Ada kekuatan yang saling berlawanan. Yang dan yin. Yin dan yang. Yang itu lambang laki-laki maka lawannya adalah wanita. Kemudian wanita itu pasti lembut kan. Lawannya adalah kasar. Maka pria itu cenderung kasar. Kemudian kalau laki-laki itu maskulin wanita cenderung feminim. Kemudian lagi biasanya adalah kalau laki-laki itu yang normal yang sesuai dengan kodrat dia cenderung aktif wanita cenderung pasif. Ini dua sifat utama ya. Dua sifat utama yang terjadi dalam hidup kita. Nah ketika ini tidak sesuai biasanya peneritaan terjadi. Lama-kelamaan tubuh terprogram tidak alami lagi dan sang tubuh teriak sakit agar kita tuannya mendengarkannya. Nah ini ada breaking news nih. ada breaking news teman-teman. Itu efek nih. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Ada laki-laki atau seorang papa nih kalau yang sudah punya pasangan ya. Papanya itu kalem banget. Sebutnya papa feminim. Atau mamanya nih. Mamanya itu dua laki-laki pun kontrol-kontrol dominan. Sebutnya mama maskulin. kadang-kadang nih ini yang dimaksud dengan tadi itu tidak sesuai dengan aturan alam. Biasanya anak jadi korupan. Konflik terjadi dalam rumah tangga. Nah itulah kenapa kita perlu tahu ukuran besar kita seperti apa. Kita perlu kelola dengan baik. Supaya tidak terjadi tabrakan lalu tidak terjadi efeknya ke bisnis. Apalagi teman-teman punya power nih para-para pemilik bisnis yang punya kuasa atas karyawannya. Tapi teman-teman adalah pemilik bisnis yang hasil anak yang jadi korban tadi. Karena orang tuanya tidak beres. Nah kenapa tidak beres? Nah itu tadi. Makanya orang zaman dulu itu nikah. Itu dihitung dulu. Karena itu ada suatu program dasar si laki dan seperempuan untuk diseimbangkan. Kalau enggak dia tabrakan. Kalau tabrakan anak-anak jadi ribut mulu. Ketika ribut mulu anak jadi korban hubungannya efeknya juga ke bisnis sebenarnya. Setelah di dalam itu semua nyambung ke situ. Nah ini ada breaking news nih teman-teman ya. Kita lihat di breaking news yang apa sih sebenarnya. Oke. Banyak yang tidak sadar bahwa anak selalu jadi korban ketika papa mempunyai konflik. Papa mau bercerai seringkali anak juga melakukan hal yang sama. Papa mama bercerai seringkali anak mengulangi perceraian yang sama. Makanya sebenarnya ini bisa diantisipasi ketika kita paham siapa diri kita program dasar kita apa. Lalu kita cari solusi di situ. Karena kita tidak tahu dan tidak peduli atas hukum-hukum yang tidak kelihatan tadi. Misalnya penderitaan itu terjadi. Enggak hanya di rumah tapi juga dalam bisnis. Nah disitulah kita perlu tahu namanya life code analysis. nanti teman-teman akan tahu kenapa papa feminim mama maskulin sumbernya kenapa. Kemudian nanti akan tahu bahwa berdua saja itu tidak cukup menyesalkan masalah ini. Kemudian kita akan tahu nanti lebih jalan saya itu kemana. Hidup saya kemana. Saya di perusahaan itu cocoknya sebagai apa. Jadi jangan belajar ilmu itu semua dipelajari tidak jelas ikutin trend. Jadi itu kira-kira akan percuma sehat-sehat seperti itu. Nah kalau kita sudah tahu kita punya kuasa saat ini dengan pengetahuan kita. Hari ini saya berbicara adalah sebagai bagian dari enlightenment ways untuk membantu teman-teman dan semuanya yang mendengarkan acara ini untuk memutus dengan cara kita belajar dan tahu. Memutus siklusnya. Bagi teman-teman yang dalam keluarga atau dalam bisnis mengalami suatu konflik yang tidak pernah selesai mungkin ini jawabannya bagi teman-teman hari ini untuk paham itu. Ini quote saya karena tidak tahu maka dan kemudian tidak peduli atas suku mungkin bekerja yang tidak terlihat itulah semua tidak kependetan dan itu semua juga ngefek dalam bisnis dalam bisnis pun juga sama. Kalau bisa terjadi sang owner memang dia bakatnya sebagai sales disuruh ngurusi manajemen yang tidak mau dia ini hobinya ngomong sama dan teman-teman perhatikan kalau salah tempat kerekutnya sales dia bukannya ngomong malah dia buka komputer suka data atau yang jadi programmer bukan ngurusin coding bikin data analisis malah banyak ngomong itu namanya salah tempat itu namanya lama-lama energi kacau di dalam memikirkan juga dengan pemimpinnya itu baru salah tempat belum salah proses yang tadi berasal dari pernikahan papa mama atau generasi di atasnya yang kacau turun ke bawah tidak dibereskan biasanya nanti jangka panjang yang kerja di sana pun banyak yang sakit ini kadang-kadang ketika kita mencoba melawan sistem ini dan tidak harmoni mikro dan makrokosmos tadi biasanya bisa terjadi efek macam-macam seperti autoimun cancer sebenarnya tubuh kita ini canggih ketika ada racunan atau benda asing pasti dia buang itu sistem otomatik tapi ketika sudah sampai ke fisik dan sangat berat kayak stadium 4 cancer dan segala macam itu ada sesuatu pertanyaan yang boleh teman-teman tanya tidak mungkin itu terjadi biasanya karena kita melawan sistem yang sudah bekerja secara alami contohnya bagaimana kenapa malam itu kita harus tidur karena tubuhnya sudah didesain ketika tidur tubuhnya melakukan self-healing dia butuh resting dia tidak bisa healing dalam kondisi berpikir makanya perhatikan ya teman-teman yang banyak berpikiran suka banyak pikiran itu susah tidur kan lama-lama jangka panjang itu sakit semua itu karena dia sudah jangka panjang dia coba melawan terus dengan alasan kejah keras gitu oke mungkin itu kali ya Pak Irin kita sama banyak yang talk show atau mungkin kita bahas hitungannya ya oke mungkin yang tadi secara tanggal dulu nih Pak Benny kayaknya beberapa teman-teman kalau misalnya anggap nih aku dapat angkanya 1-6 apakah secara personal misalnya boleh dibahas sedikit gak Pak dan nanti kita tanya ke orang yang dapatnya 1-6 itu cocok atau enggak nih dari testimoninya jadi kalau misalnya anggap orangnya 1-6 secara patient dan ego dan universe-nya membawa dia kemana nih Pak boleh kita ambil contoh satu ya Pak silahkan 1-6 ini yang Bu Nova ya buat anaknya atau oke kalau bisa jangan anaknya harus diri sendiri kita bicara tentang diri sendiri experience yang diri sendiri katanya Bu Nova siapa yang mau cek kita ke yang Pak Jim Pak 3-1-1 berarti 4-1 Pak ya Pak Jim itu tanggalnya 3-1 ya Pak Jim mungkin bisa open mic kali ya jadi kita bisa interaktif oke Pak Jim boleh open mic katanya ya Pak oh ya ya Pak Jim tanggalnya 3-1 betul Pak bulan apa Pak kalau boleh tahu Pak bulan 1 bulan 1 boleh saya hitung ulang ya Pak ya mungkin biar saya hitungin tepat tanggal 3-1 bulan 1 tahun tahun berapa Pak ya tahun berapa tahun ku tahun berapa ya tahun lahir berapa Pak aku halo Jim oke kita ganti orang kita ganti orang ya Pak ini ada kebetulan ada Pak Halim Pak Halim boleh dituliskan lengkap mungkin Pak tanggal bulan tahunnya kalau secara hitungan Pak Halim ini 27-11 kalau 11 itu belakangnya sebetulnya 2 biar nggak salah hitung Pak Halim boleh tulis tanggal bulan tahun nggak itu udah ada Pak Ben Pak Halim ya Pak Halim berapa tadi tanggalnya silahkan Pak bisa phone mic ya 27-11-80 27-11-19-80 Pak ya ditotal 2-1-8 oke 11 ya jadi 27 tadi ya Pak berarti 27 garing 11 tadi ya atau 2 ya Pak ya betul ya iya betul Pak oke nah jadi karena Bapak itu tanggalnya 27 jadi secara passionnya atau dirinya itu 27 itu ditotalkan 2 tambah 7 9 Pak 9 itu dilambangkan adalah angka yang paling terakhir jadi angka paling terakhir biasanya memuat semua angka di belakangnya 1-8 jadi kita sebutnya superhuman kemampuannya itu multi-talan apapun bisa cuman karena dikategorikan kelompok yang people type ya dan dilambangkan juga planetnya Mars jadi emosinya itu tidak terkontrol gampang sekali meredak dan marah gitu loh kalau kepancing kadang-kadang kita sebutnya Mars itu ya kayak diwa perang ya Bapak ditantang dikit aja bukan yang mengintar malah tambah maju Pak Dila Denin karena Mars kan diwa perang diwa perang mosa di ditantang di maja ya lanjut dong gitu kan kalau baru gepuk-gepuk gitu loh sengkel gitu kan itu tipe 27 itu katanya Pak kira-kira seperti itu progen besarnya seperti itu tapi cepat-cepat kasihan juga emosinya itu tidak stabil sebenarnya kadang-kadang itu bisa baik banget kadang-kadang bisa tanda kutip bisa keluar tanduknya gitu loh nah itu ada ada satu program dasar yang di dalam diri dan orangnya 9 itu kan karena angka 9 itu ada langkah terakhir itu dia seorang perfeksionis karena 9 itu sempurna ya harus begini harus begitu harus begini harus begitu jadi kalau nggak begitu-begitu kempelen ya itu 27 ya Pak tipenya seperti itu nah terus kemudian di total adalah tadi menarik nih layarnya bulan 11 di total juga 11 atau garis miring 2 ya jadi ada angka khusus sih Pak angka master kita sebutnya angka master number angka master ini number ini menyebabkan Bapak punya intelijensi yang cukup tinggi dibanding orang rata-rata jadi kadang-kadang cara mikirnya kayak udah terlalu jauh ya kayak berarti hidup di tahun 2100 Pak bukan di masa sekarang nih kayaknya itu yang pertama yang kedua adalah karena ini ada indikasi indigo ya Pak karena Bapak ini bisa merasakan energi entah ada suara yang kadang Bapak bisa dengar yang tak terlihat itu makanya kita sebutnya angka khusus gitu nah jalan depan kemana nah ini kita bicara Pak gitu mungkin Pak Pak Halim mungkin boleh sharing atau oke sampai disini dulu gimana kira-kira Pak Halim akurasi ketepatannya menarik menarik tapi saya gak indigo kok masih nomor-nomor aja tapi ada bisa merasakan sesuatu ya Pak ya ya merasakan Evelyn bagus pintar hebat sendiri ya ngerasain lah itulah oke oke kalau itu mah memuji saya Pak bukan yang itu maksudnya Pak kalau yang seperti itu bisa ngerasain ya memang hebat kok orangnya oke thank you thank you Pak Halim feedbacknya tingkat akurasinya kalau boleh Pak dari 1 ke 10 nih ya menarik ya kalau soal soal emosinya ya kadang-kadang begitu ya tapi kalau tentang indigo atau pinter ya belum masih belum merasakan seperti itu sih ya ini biasanya begini Pak jadi gini kalau kita bicara indigo atau apa itu sebenarnya adalah kita bicara tadi yang ini yang ini laki-laki kuat di logika wanita kuat di perasaan berarti kalau logika itu butuh data ya yang yang satu lagi tidak butuh data imajinasi makanya bisa merasakan energi nah kalau sudah punya bakat bakat itu sudah ada Pak sebenarnya bakat itu sudah ada oke nah kenapa tidak memuntul itu biasanya Bapak itu salah tempat salah proses ditempatkan di lingkungan yang banyak pakai logika dan data jadi otaknya itu dipakai terlalu kuat jadi akhirnya sensing merasakannya agak berkurang tapi itu tidak tidak mengurangi sebenarnya kemampuannya kalau itu asal yang penting tanggal lahirnya sesuai dengan akter lahir ya Pak ya kadang-kadang tanggalnya bisa beda betul Pak tanggalnya benar tanggalnya benar ya jadi teman-teman yang punya kemampuan merasakan sesuatu yang tidak terlihat ya kalau itu biasanya akan tenderung tidak muncul ketika ditempatkan misalnya pekerjaannya adalah accounting atau data analisis banyak mikir banyak logik itu dia nahan Pak nahan keblok gitu sebenarnya kadang-kadang salah proses seperti itu begitu Pak ceritanya kira-kira ya Pak terima kasih masukannya Pak oke thank you banget nih dari Pak Halim by the way teman-teman kembali diingatkan ya bahwa ini adalah input yang kemudian kita harus proses barulah bisa ada output ya jadi kita kembali lagi hari ini tuh sedang mencari ibaratnya super powernya kita ya tidak ada benar-benar salah ya teman-teman jadi ini kita itu sebetulnya lagi mau menganalisa sebetulnya who am I karena waktu kita bilang kita pengen growth kita pengen bertumbuh makanya kita harus tahu siapa kita nah yang berikutnya mungkin pertanyaannya ya lebih kepada yang tadi sebentar di-share aja asumsi angka 1-9 bagaimana terus terlihat teropong calon tim di dunia berdasarkan asumsi angka 1-9 sampling errornya gimana baik jadi untuk siang angka 1-9 sebetulnya di minggu lalu kita di dua sesinya udah ada Pak nanti kita bantu pakai zoom ya Pak di reminder jadi Bapak nanti join di iCommunity nanti yang zoom minggu pertama minggu keduanya kita akan share secara angkanya Bapak bisa analisa disana nah mungkin hari ini yang aku pengen gali nih ya ke Pak Benny ya biar kita tidak repeat dua minggu lalu ya tadi kan Pak Benny bilang ada yin dan yang boleh gak di yang tadi sharing udah tentang tanggal yang misalnya adalah perempuan tapi merasa dirinya adalah laki-laki ada gak yang merasakan atau kebalikan saya tuh kayak laki-laki tapi kadang-kadang sifat saya tuh kayak perempuan Pak Benny boleh bahas sedikit ya oke kita bahas aja yang ada di kolom chat aja kita cari ya sesuanya oke disini ada ada yang ya disini ada wanita yang tanggal lehernya 1 atau 10 atau 19 nah katanya ada wanita yang tanggal lehernya 1, 10 atau 19 1, 10 atau 19 tadi saya sempat keluar Pak jadi gak kelihatan semua nih gak ada gak ada oke sebentar gak ada disini kita tantangin Pak Benny hari ini ya 28% siapa tuh Bu Merli ya 28% Ersen katanya 28% 28% oh 1 kalau di jumlah wanita wanita atau wanita atau pria Ersen ini wanita oh di jumlah ini ya jumlah 28% 1 tanggal lahirnya berapa ya Bu Ersen ya Bu Ersen tanggal lahirnya berapa katanya 28% 28% 28% juga oke jadi gini tadi ada cerita tentang papa feminim mama maskulin itu mau menceritakan bahwa dengan tanggal lahir kita bisa mendeteksi kecenderungan seorang laki-laki akan cenderung lembut feminim dan atau seorang wanita cenderung tomboy ya dalam karena itu ada kayak semacam-acam programnya nah karena ini Bu Ersen tanggal 28 1 angkanya di total 1 2 8 kan 10 1 itu melambangkan angka pertama dalam numerologi melambangkan itu adalah kalau dalam cerita 1 toko kita suci ya itu disebutnya lambang adam 2 itu lambang hawa ya jadi Bu Ersen ini karena di total 28 jadi cenderung maskulin cenderung maskulin yang tadi agak tomboy suka ngatur gitu jadi kalau sifatnya kalau ketawa biasanya benar nih Pak boleh mungkin open mic boleh open mic Ibu silahkan halo iya halo iya benar kayaknya kalau dihitung semuanya di keluarga satu nih oh satu ini keluarga satu semua kayaknya ya jadi jadi itu yang kita sebutnya dari angka itu kita ada kecenderung-kecenderungan jadi kadang-kadang ini kenapa sih anak perempuan saya atau saya sendiri kok mirip mirip apa ya sukanya ngatur-ngatur tadi saya sebutkan kalau yang itu kan yang itu lombang laki-laki maskulin ya cenderung-ngatur cenderung-dominan ya kalau iin kebalikannya makanya kalau kalau wanita ya harusnya dia liat feminim lembut ya kan ya bukan karena kita bicara emancipasi wanita enggak bukan disitu tapi memang ada kecenderungan seperti itu nah dari tanggalnya itu 28 langkahnya satu itu cenderungnya itu laki-laki itu lombang papa gitu bisa jadi tadi lahir bulan satu bulan berapa tadi lahirnya lahirnya bulan apa 6 bulan 6 ya oh 6 itu lambang family gitu loh jadi bisa jadi di sebelum usia 30 tahun sudah menikah muda disitu atau malah belum menikah kadang-kadang kalau ada trauma di proses tadi saya bicara proses ya ya proses itu kadang-kadang ganggu juga harusnya 6 itu menikah di usia muda sebelum umur 30 tahun tapi kalau tidak terjadi itu biasanya diproses biasanya mungkin pada papa mamanya mungkin ada suatu masalah atau di leluhurnya juga akhirnya dia takut menikah nah gitu itu pertama nah kalau jadi teman-teman atau bersin kalau warganya banyakan satu bisa jadi coba diperhatikan apakah ada yang sampai sekarang telat menikah karena bisa jadi gini loh ketika kita tidak sesuai dengan kodrat ya ya namanya wanita ya lembut ya kan halus gitu tidak sesuai dengan kodrat laki-laki pun menjauh itu makanya kenapa saya sebut dengan kodrat disini sumber konflik konflik itu terjadi konflik itu terjadi karena seperti itu sudah menikah sudah punya anak oh oke good dan satu semua betul sebelum 30 satu semua pada itu ampun satu semua ya ya gitu satu tuh berhubungan juga dengan papa gitu loh kalau gak tahu dekat dengan papa atau jauh dari papa ada dua kemungkinan karena angka itu netral ya tergantung prosesnya gitu terus ini papa keluarganya kayaknya petarung sejati nih ya Pak Benny ya iya itu pertama tentang satu ya kemudian kalau kita bicara satu kan ada kan semua orang pengen jadi juara satu ya itu nomor one nah artinya adalah satu tuh satu tuh adalah the winner pemimpin biasanya kalau 28 dimanapun dia berada atau kalau di pekerjaan itu mudah banget menjadi seorang pemimpin belakangnya by the way empat nih Pak tadi kan depannya satu secara universe nya empat nih kalau ditotalin iya oh totalnya empat ya ibu ya iya jadi yang 28 satu itu depannya egonya nah total belakangnya empat nih kan Bu Ersen nih jadi kira-kira dari satu dengan relasinya gimana nih Pak nah satu dengan empat satu itu lambang orangnya individualis ya single factor kemana-mana suka sendiri tuh ya karena tadi single tadi kan single ya kemudian totalnya adalah empat empat itu bicara tentang pekerjaan cuma ada dua kemungkinan kembali lagi ke prosesnya yang bagus sebenarnya dia akan cenderung suka kerja monoton gitu loh karena ketiga itu empat itu lambang kerja pekerja keras saking kerasnya mungkin kadang-kadang bisa jadi terlalu keras disiplin sekali ya kayak militer makanya empat di lambangan juga militer pertama ya seperti itu dan empat ini dari beberapa pengamatan ada kemungkinan juga bisa merasakan energi atau sesuatu yang tidak terlihat yang tidak tahu nih itu tinggal aktif atau tidak aktif ya atal-atal sih kemungkinan itu ada seperti itu Bu Hersen ya 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 gimana nih Bu Hersen tingkat akurasinya yang apa sih kalau yang merasakan sesuatu itu nggak terlalu tahu sih mungkin karena banyak berpikir logika kali ya terus kalau yang pekerja benar benar-benar pekerja keras ya Bu ya kalau pekerja katal ya ah iya bisa sakit sakit badan oke thank you banget nih dari Bu Hersen makasih Pak thank you thank you nah disini ada pertanyaan dari Dibangian itu bangun tim dunia usaha terus pakai asumsi angka 1-9 tingkat akurasinya gimana nah yang ini sebelum kita jawab ke Pak Beni ya karena acara hari ini saya sebetulnya bukan mau nanya tentang tanggal lahir lagi ke Pak Beni ya karena di pertemuan pertama kita udah bahas di pertemuan kedua minggu lalu di business matching saya kita juga udah bahas tentang siapa sih orang-orang yang cocok menjadi sales dan siapa orang-orang yang cocok menjadi accounting nah sebelum kita jawab ke banknya nih hari ini aku mau pancing sedikit ya pertanyaan ke Pak Beni adalah Pak ini kan sebetulnya salah satu numerologi ya sebetulnya kalau kita tahu kita nggak bisa ambil semuanya di numerologi kita pasti harus menggunakan teknologi-tekologi lain ya Pak contohnya dari Pace nyala Verdik nyala Pilar ya dan sebagainya nah Pak Beni boleh nggak cerita sedikit nih kira-kira kalau misalnya anggap kita mau tahu secara utuh orang gitu ya kira-kira apa aja sih pendekatan yang sebetulnya kita butuhkan untuk akhirnya kita bisa mendapat gambaran lebih jelas karena kan numerologi pasti hanya salah satu ya Pak dan dari tadi teman-teman kayaknya makin penasaran nih apakah ini bisa representatif langsung atau gimana nih secara prosesnya menggunakan engine wisdom itu sendiri Pak silakan oke jadi gini itu hari ini kita demonstrasikan sesuatu yang mudah tanpa software di luar sana banyak sekali software mungkin kita sebut astrologi dan segala macam kita pakai software ya rumit ya ini hal yang simple cuma pakai kalkulator kok karena juga nggak pakai kalkulator tulisan tangan aja udah bisa deteksi cepat tapi tidak cukup karena ini baru bisa baru bicaranya adalah program yang simple saja gitu loh jadi titik-titik fokusnya adalah jalan-jalan hidup kita tuh dari umur 35 sampai meninggal tuh kemana itu aja yang kita perlu tahu ya nanti disitu juga berhubungan dengan peran kita gitu kayak tadi tadi Bu Ersen tadi bicara 4 udah pasti ini mulai 35 tahun udah isinya kerja ya ya saya itu ikan saya mau ikan-ikan ikan mau mau cari cari makannya ikan yang dimana di air yang mana wilayah barat utara selatan yang mana yang cocok buat saya karena tidak semua cocok gitu loh ada yang air tawar ada itu kan air aja ada perbedaannya yang mana itu tidak bisa dibaca disitu ya ada satu pendekatan lain ya yang hanya bisa di life code analysis ya di apa di servisnya nanti kemudian kalau kita bicara kemudian dalam organisasi sama juga ya misalnya tadi tipe apa tipe satu leader leadernya level apa ada yang cuman ada yang gak pernah ngalami gak saya gak bisa naik-naik jabatan terus disitu aja kayak cuman level profesor aja dia gak bisa sampai bisnis owner walaupun lumunya banyak banget nah ada juga yang seperti itu itu tidak bisa dibaca ya jadi kalau kita bicara dalam organisasi penempatannya di dalam dunia usaha adalah kita cuma perlu tahu yang kita perlu tahu pertama kali adalah bisnis ownernya kalau teman-teman mau bangun bisnis ya kalau kita bicara bangun tim ya pendekatan yang dari saya adalah saya akan cek dulu bisnis ownernya itu seperti apa programnya dasarnya baik dari sisi program dasar misi jiwa program energi kemudian bobotnya seperti apa jangan-jangan bisa jadi ada tuh yang cuman mungkin perusahaan keluarga ya dia sebenarnya gak mau nerusin gitu loh akhirnya bisa efek ke bawah ya jadi kita perlu tahu juga penempatannya kadang-kadang tuh nanti lari terjadi ada energi ya energi yang bertabrakan mungkin saya akan sedikit sebenarnya kalau di simpelnya gini kalau kita bicara energi adalah ada teori lima elemen lah ibaratnya kita bicara air ketemu api lah ya jadi dengan tanggal air kita kita bisa hitung tuh saya termasuknya tuh energi di badan saya cenderung cenderung dikategorikan simbolnya adalah api atau air nah bayangin tuh kadang-kadang kita punya anak buah kok kayaknya kok lawan kita terus memberontak tuh saya suruh kalau dia gak mau biasa itu terjadi adalah itu artabrakan energi antara saya dengan dia nah kita perlu hitung lalu kita taruh tempatkan yang benar supaya dia tuh apa energi tuh harmoni pokoknya tuh seperti itu dalam bisnis nah kemarin kita sudah bahas yang tipenya sales ya sales kita taruh sebagai sales kadang-kadang di salah tempat kita taruh di administrasi itu udah kacau asetnya seperti itu mungkin begitu kali ya Bu Evelyn oke nah jadi by the way teman-teman jadi aku tuh pertama kali ketemu Pak Benny itu lucu sekali ya pertemuan aku cinta sedikit ya jadi pertemuan kita itu hari itu kita cuma dalam satu grup kita tiba-tiba bales gitu ya terus akhirnya aku ketemu Pak Benny dan kita ngobrol-ngobrol dan hari itu kebetulan karena aku di analisa full gitu ya aku ada ikut programnya lah ikut paketnya gitu ya di analisa full termasuk dengan anak termasuk dengan suami gitu ya kalau yang seperti ini buat saya bukan lagi masalah percaya atau gak percaya ya tapi masalah kepada bagaimana kita kembali lagi ke input proses outputnya jadi ketika kita tahu siapa kita nanti teman-teman bisa cari gitu ya dari angka 2 minggu lalu pakai zoomnya gitu ya nah kemudian kita melihat bagaimana kita ke depan gitu menganalisa kehidupan ini semua gitu ya dan pendekatannya pasti gak cukup dengan numerologi aja tapi setidaknya kalau misalnya contohnya kita tahu ya orang tersebut adalah angka 3 seperti saya nih orang sales gitu ya orang fun gitu kan kemudian saya mungkin ditempatkan kepada sisi accounting saya dilatih bisa gak? ya mungkin bisa tapi saya tidak akan semaksimal orang yang memang harusnya finansial atau misalnya kita sebut dengan orang adalah accounting nah mungkin Pak Benny boleh bahas sedikit Pak misalnya contoh nih anggaplah dalam satu keluarga nih suami istri ternyata dari hasil tanggal lahir kita pakai pendekatan yang lain ya teman-teman misalnya suaminya di timur dan misalnya istrinya di barat nah kalau secara logika ya timur sama barat kira-kira bisa jadi satu apa enggak nah Pak Benny boleh pancing-pancing sedikit gak? biar teman-teman tuh mulai berpikir dari numerologi ini tuh sebetulnya bisa lari kemana aja nih Pak Benny silahkan oke yang tadi saya sudah bilang ya tanggal hari itu cuma ibaratnya kita buka kode aja sih program dasarnya kemana nanti untuk kita tahu banyak hal sebenarnya jadi tapi tidak bisa dibahas di sini sehari ini ya karena nanti takutnya bisa salah paham karena untuk membaca itu kita harus baca berurutan dulu ya tergantung pertanyaannya jadi saat kita ibaratnya saya pegang gelas gelas ini kan kita bisa lihat dari depan dari belakang dari kanan dan kiri gitu loh bisa salah paham kalau tidak dilakukan nasis penyeluruh dulu nah fungsinya tadi ada saya bicara timur dan barat adalah itu mau bicara bahwa kalau setelah dihitung setelah dihitung kita tahu program kita adalah program kita misalnya adalah misalnya adalah dia adalah orang air gitu kan kita tahu air itu ya dekat laut kan gitu loh nah ternyata air itu ditaruhnya di darat gitu loh analogi itu seperti itu lama-lama airnya juga kering habis dia jadi badan kita ini kan kayak sebenarnya kayak isinya dalamnya energi ini kayak kayak isinya berguna energi gitu loh ya nah energi ini ditaruh di mana ya akan maksimal kalau enggak emang bisa sakit ibaratnya seperti itu nah kita perlu tahu dulu hitung dulu gitu loh tipenya seperti apa lalu kita cocoknya itu di mana biaya effortless gitu kalau dia memang misalnya tipe air yaudah air itu dilambangkan di utara jadi dia nggak usah main-main ke daerah tengah karena tengah itu adalah lambang tanah atau dia mungkin jangan main ke daerah timur karena timur itu lambang kayu aerek-aerek sedut kayu gitu jadi contohnya seperti itulah nah kita perlu tahu dulu karena satu untuk di badan itu tidak gampang sakit yang kedua adalah ketika kita mencari uang jauh lebih ringan dari effortless karena ibaratnya saya adalah ikan ya sudah saya taruh di air ya saya akan renangnya dengan lebih baik daripada saya taruh di darat atau saya taruh di mohon itu fungsinya adalah berubah dengan lokasi ya dalam konsep ini adalah ada tiga keseimbangan yang harus diperhatikan itu faktor langit kita bicara adalah waktu timing ya bicara tentang lahir dan segala macam kemudian faktor bumi itu tempat kita berada sama juga dong kita kayak jualan kan jualan apa misalnya ya jualan salah tempat ya sudah salah gitu loh ibaratnya gitu nah nanti akan mempengaruhi rezekinya kok nah dari tanggal itu juga menentukan kadang-kadang kenapa sih saya tinggal di kalabah gading kalau badan itu utara kan gitu loh bisa jadi di tanggal remor dia badan-badan air tinggal di utara gitu loh itu kadang-kadang kita dibawa ke sana atau kadang-kadang tempat usaha kita atau usaha kita hidup kita tidak baik-baik saja ya karena mungkin lokasinya juga nggak pas nggak maksimal di situ contohnya seperti itulah analoginya ibu oke nah teman-teman masih ada yang mau tanya nggak kita masih punya 7 menit nih waktu ya tadi ada dari paping nih pak katanya kalau kirinya 7 kanannya 7 dia di 16 per 7 boleh cerita sedikit nggak pak kalau secara saya ya nangkap dulu barusan ya berarti saya menyimak nih ya berarti kan egonya dengan universe-nya berjalan yang sama ya ya silahkan silahkan pak jadi kalau angkanya sama itu saya artikan adalah apa yang saya suka dengan apa yang akan saya jalani atau tugas saya itu sama jadi ya sebenarnya nggak akan ada kerasa perbedaannya bukankah itu akan lebih menyenangkan gitu loh kalau contoh tadi misalnya bicara 1 tadi ya bu bu Ersen tadi ya 1 ke 4 1 tuh lambangnya single sendirian sedangkan 4 itu sebenarnya lambang organisasi jadi itu nunggu perintah kadang-kadang satu sisi pengen pengen jalan sendiri aja lah tapi nggak bisa nih di luar saya tuh saya harus ikutin perintah terkekang nih sama aturan karena 4 lembang aturan satu sisi saya mau gerak sendiri nggak bisa ikut aturan jadi antara saya mau jalan sendiri sama saya kena dengan aturan itu ada tabrakan kan sebenarnya contohnya seperti itu oke gimana nih pak ping kira-kira menjawab nggak atau ada yang ingin tanyakan pak 7 itu apa ya aku lupa 7 itu dilambangkan deep thinker pak jadi sukanya mikir analisis riset core shootnya tinggi pokoknya berhubungan dengan data lah ini pokoknya saya pengen tahu riset segala sesuatu jadi di analisis terus mikir terus jadi deep thinker itu di 7 analisis dan data seperti itu dan strategy oke sorry tapi saya itu kalau namanya data ya kalau misalnya data nomor saya nggak suka kalau data yang lainnya mungkin iya kayak curiosity itu benar jadi lebih berhubungan dengan analisis sebenarnya jadi analisis dan strategi jadi pengen tahu root costnya rootnya apa sih ini gitu loh jadi mudah orang yang 7 itu dia mudah menemukan akar permasalahannya seperti apa kadang-kadang itu lumayan kurang kadang-kadang itu tidak tahu dari mana kayak download data dan cenderungnya spontan ya menyelesaikan masalah spontan at the time ada insight ada inspirasi kayaknya harus begini kayaknya harus begitu karena memang 7 itu dilambangkan divine mind jadi pikiran ilahi kadang-kadang bisa terkonek ke universal cloud yang yang tidak kelihatan di atas sana jadi kadang-kadang bisa tahu seperti itu makanya cocok 7 itu belajar di dunia akan lebih mudah belajar sekali tentang dunia astrologi hitung-hitungan seperti ini itu soalnya saya harusnya lebih mudah karena memang sudah ibaratnya bakatnya memang di situ seperti itu Pak Ping oke kita pakai satu lagi ya tadi saya ingat yang Bu Nova itu empat-empat Pak secara tanggal empat secara totalnya juga empat bulannya nah Bu Nova boleh nggak bulannya bulan apa nih Bu Novanya tadi masih bisa masuk nggak belum ya adakah Bu Nova sorry tadi saya soalnya sempat out zoom nih teman-teman jadi di chatnya hilang oh Nova itu November oh sesuai namanya ya Nova November ya wow silahkan Bapak Benny ya empat jadi kita perlu tahu ini adalah gambar ideal ya empat itu hobinya kerja dalam bantuan kerja ya kalau tidak sesuai dengan teori dasar biasanya saya akan cek di proses gitu prosesnya gimana papa mama gimana ya kadang-kadang kalau bisa jadi selalu ada dua arti di situ ya empatnya bisa saya suka kerja atau empatnya bisa jadi orang yang nggak suka kerja malas banget gitu loh tapi kalau empat itu empat dengan empat ya tadi tidak ada tidak ada kejolak lah lebih lebih ringan lah harusnya seperti itu cuman ya itu empat itu kan di lembangan kerja dan organisasi dan disiplin ya kalau kita bicara karakter ya hidupnya akan berbeda dengan disiplin kayak militer gitu keras ini kadang-kadang ini apa namanya bisa merusak hubungan juga gitu loh entah dengan anak entah dengan pasangan karena terlalu keras seperti itu hobi kerja November ya nanti November nih itu Bu Nova hobi kerja katanya kayaknya kalau Bu Nova mah hobinya cari cuan ya sama ya kerja ya berarti ya oke nah teman-teman aku sharing story-nya sedikit ya jadi waktu itu kembali lagi kenapa sih Indogo akhirnya mau bekerjasama dengan Pak Benny gitu ya jadi dulu itu waktu saya pertama kali mulai bangun perusahaan saya berpikir bahwa semua orang itu bisa ditraining bisa diajarin dan bisa didampingin atau dikawal dengan mentor yang hebat ternyata enggak ya enggaknya itu dimana karena kalau misalnya contoh kembali lagi tadi kita adalah orang satu nih misalnya atau kita ini adalah orang tujuh atau kita ini orang yang mungkin nomor lima gitu lima itu kan orang adventure ya kalau teman-teman flashback ke yang dua minggu lalu dan ikutan gitu ya nah bayangin enggak kalau orang adventure kita taruh dia di back office gitu apakah mungkin kita mau latih dia gimana juga bisa gitu ya saya sering banget gitu ya ketemu para pengusaha jadi dia bilang ah percumalah orang saya itu disuruh pergi seminar pulang-pulang juga enggak bisa apa-apa nah ini percumalah pergi seminarnya atau orangnya yang salah nah inilah sebetulnya apa yang menjadi kunci who am I-nya itu dan baru nanti dia ketemu why baru kita baru akhirnya bisa what nah kita bayangin kalau misalnya semua orang kita tempatkan pada posisinya masing-masing pada porsinya masing-masing sesuai dengan bidang ego dan universe-nya maka seharusnya perusahaan kita pastinya harusnya bertumbuh ya nah disitu akhirnya saya coba nih tadi saya akhirnya menjawab ya pertanyaan ya Bang Yan dari saya dulu ya sebelum ke Pak Benny ya bagaimana numerologi 1-9 itu bisa akurat buat dari saya kalau secara garis besar 1-9 akurasinya adalah 99% kenapa? karena kita enggak bisa cuma pakai satu metodologi kembali lagi ya teman-teman diingatkan ini adalah input, proses, output numerologi ini yang hari ini diajarkan oleh Pak Benny secara ancient wisdom approach ini adalah salah satu metod kalau kita mau dapat gambaran utuhnya itu kita perlu beberapa pendekatan nah memang sebetulnya Pak Benny itu memberikan layanan ya teman-teman dimana layanan itu akan baca tentang dari 1 sampai umur 30 itu fase hidup kita gimana sih dari umur 30 sampai 57 itu fase hidup kita gimana sih dan sesudah umur 57 itu fasenya gimana sih dan kalau kita ternyata perempuan tapi di badan kita misalnya yang nih atau kita merasa kayaknya kok gue maskulin banget ya dimana dong akhirnya kita menyelaraskan kembali lagi ya teman-teman ada yin, ada yang, dan selalu ada netral jadi sifatnya itu selalu tiga jadi enggak pernah ada sesuatu yang bentuknya baku ya teman-teman karena hidup kita ini juga colorful berwarna gitu ya contoh paling gampang yang hadir semuanya malam ini semuanya kan enggak kayak Pak Benny tapi apakah setahun lagi ternyata ada yang lebih jago dari Pak Benny dari hasil sharingnya Pak Benny ini amat sangat dimungkinkan karena kembali lagi waktu kita mendengar sesuatu otak kita itu akan mencerna kemudian diproses tinggal balik lagi kita mau sensitif enggak terhadap diri kita nih kita mau sensitif enggak terhadap apa sesuatu yang kita rasa iya ya saya kok kerja sesuatu kayaknya susah banget gitu ya tapi mungkin ada teman yang kayaknya effortless banget gitu dia ngerjain apa-apa tuh berhasil dia ngerjain apa-apa tuh sukses gitu ya dan itu memang beberapa sudah dibahas di dua minggu lalu ya nah sebetulnya kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang saya, diri saya dengan bagaimana pasangannya kita kemudian dengan wealthnya seperti apa Pak Benny itu punya layanan life code-nya ya teman-teman saya tulis di chat ya nanti teman-teman kalau misalnya emang ngerasa ya ya kayaknya aku pengen tahu nih gimana ya kecocokan aku dengan karir kecocokan aku dengan pasangan kecocokan aku dengan anak-anak mungkin atau mungkin teman-teman juga merasakan bahwa iya ya teman saya kok kawinnya berkali-kali ya gitu ya nah itu tuh sebenarnya di life code tuh bisa dibaca juga sebenarnya nah cuman karena disini kan kembali lagi ya kita bicara secara umum global kita tidak bisa bahas seorang secara personal ya karena kalau misalnya kita bicara secara personal di tempat umum ya kembali lagi sudah tidak jadi personal ya menjadi public issue gitu ya nanti disini kita jadi tukang gosip gitu ya enggak ya karena disini tuh kita mau memperbaiki secara mandiri diri kita ini secara bidang dan usahanya jadi kalau misalnya tadi Bu Nova bilang bagusnya usaha di bidang apa ya nah nanti enaknya ini langsung konsultasi Bu karena sebetulnya pendekatannya banyak jadi yang diajarkan hal ini adalah secara global yang bisa kita lihat secara sebuah gambaran bahwa di dunia ini sebetulnya ada sistemnya Bapak Ibu ada sesuatu yang sebetulnya sudah mengatur nah apakah ini melebihi agama? enggak ya kembali lagi jadi ini tuh untuk cara kita secara sains mengetahui input, proses, output dan ini dibuat bukan untuk nujum ya Bapak Ibu ya apalagi untuk menerka-nerka bukan ya tapi ini lebih kepada apakah di nomor tersebut karakternya adalah karakter apa? untuk apa? kembali lagi membantu kita untuk who am I-nya itu sendiri nah di kolom chat ya teman-teman saya udah tulis kalau misalnya pengen maksimal bisnisnya saran saya memang benahilah dari dalam diri kita ya artinya tadi Pak Benny juga udah sempat notice dimulai dari sisi onernya dulu nah kalau kembali lagi ke yang bagian tadi pertama ya ingat ya waktu kita bicara bisnis ya Indogo sendiri udah dari tahun 2008 memulai bisnis dengan segala cara dan ternyata akhirnya saya tahu bahwa yang harus dibenahi itu adalah inernya dalamnya dulu baik dari onernya kemudian dari manajernya baru ke timnya nah dari belief itu baru bisa kita melebar melebar gimana tim kita yang di bawahnya itu kita sesuaikan tempat pada tempatnya jadi kalau pengen maksimal bisnisnya pasti harus benahi dari inernya dan inernya itu siapa? yaitu kita ya kalau misalnya tadi contohnya ya ada orang yang mungkin-mungkin ya dapatnya angkanya dua belakangnya tujuh tuh berarti kan ego-nya kan dia adalah di dua tapi ternyata secara universalnya misalnya tujuh nah itu kan pasti sebetulnya dalam hidupnya itu terjadi pertanyaan gitu ya jadi sebetulnya ini yang mana? nah itu yang sebetulnya kita benahi untuk kita tahu nah kalau teman-teman pengen lebih lanjut ya karena kembali lagi ini adalah ranahnya personal teman-teman bisa daftar di kolom chat ya di bit L ya daftar inner growth ini udah saya klik dan buat teman-teman yang juga mau kasih feedback katanya khusus dari Indogo ya teman-teman akan dapatkan OVO dari Panitia bagi yang beruntung boleh tuliskan di kolom feedback gitu ya untuk ini juga menjadi bahan masukan bagi eventnya Pak Beni nah mungkin dari saya dan Pak Beni sudah selesai saya kembalikan ke Buda Fintia atau Pak Beni mau kasih final statement Pak silahkan sebelum ke Buda Fintia oke thank you jadi kalau kita mungkin final statement begini tadi saya analogikan adalah anak kecil tadi ya kalau tidak tahu aturan-aturan yang tidak terlihat ya sebenarnya aturan-aturan diberikan oleh orang tua zaman dulu cuman zaman sekarang itu tidak dikasih tahu ya akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali konflik dan yang terjadi di seperti tadi lah gitu nah inner management itu adalah sebenarnya studi pendekatan untuk tahu saya siapa saya didesain jadi apa karena desain ini tuh agak susah dilawan karena itu seperti tadi kedipan mata jadi di program mutlak gitu loh nah ketika kita coba tahu programnya maka kita akan tahu hidup kita lebih baik dan kita akan tahu dan mempengaruhi juga lingkungan sekitar kita lebih baik kita akan menjadi orang tua yang baik ya pada akhirnya kita juga akan jadi pemilik bisnis yang baik dan kita mungkin juga akan membantu negara ini juga akan jadi lebih baik gitu loh jadi inner management itu ya tidak bisa sesuatu yang teknikal hanya dengan pikiran saja karena pikiran ini terbatas yang saya sudah sampaikan tadi kontrolnya tidak bisa ya saya mungkin sedikit sebelum menutup saya mau mau sedikit kasih kuis nih ke teman-teman boleh ya Bu Evelyn ya boleh ya Boleh Boleh ya Bu Devintia ya kasih kuis boleh ya Bu boleh-boleh kalau kuis pasti semuanya suka oke layar di depan layar layar kelihatan layar putih kelihatan Pak oke saya minta teman-teman tolong ini ada kuis nih teman-teman tahu ini enggak bisa baca ya hurufnya ya alonizam pernah dengar enggak alonizam barusan Pak saya tulis kolom cap mungkin kolom cap juga boleh tulis pernah dengar ini alonizam boleh tulis katanya teman-teman pernah dengar ini alonizam kalau saya baru aja dengar oke kalau ini coba ya pernah dengar ini belum kalau saya belum nih teman-teman pernah dengar pernah dengar belum ya belum ya belum katanya ya itulah delaynya pikiran kalau datanya enggak ada enggak tahu jadi inilah delaynya pikiran dia nunggu data masuk ya ya artinya apa kalau kita mengandalkan pikiran saja maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang infinit tak terbatas itu mungkin ya dengan kita belajar ini teman-teman kita akan belajar bagaimana menjadi infinit yang pada akhirnya adalah harmoni dengan dunia sekitar kita mungkin itu dari saya terima kasih oke mungkin terakhir ya sebelum balik ke Bu Devintia ya jadi buat teman-teman yang nanti mau ambil life code ya ini saya tunjukin satu contoh life code ya jadi di life code yang nanti Pak Benny itu akan didetailkan lebih detail lagi dimana misalnya contoh salah satunya adalah well profile kita itu dimana nah ini contohnya dan nanti ada analisa-analisa lainnya yang nanti langsung free konsultasinya ya dengan Pak Benny itu kurang lebih satu jam kemarin kalau nggak salah yang udah ambil pumping ya pumping tapi belum konsultasi ya di infokannya nah sebetulnya kalau udah ambil konsultasi itu akan seru banget tuh bahas bener-bener tentang diri kita tanpa ada boundary kalau disini kan jadi kita hati-hati juga ya takutnya bahas orang nanti orang salah kapra salah paham gitu kan gawat juga gitu ya karena ini kan kita bilang public gitu ya nah mungkin kalau lebih seperti itu thank you Pak Benny dan saya kembalikan ke Bu Devintia oke terima kasih banyak wah sangat menarik sekali tadi tuh sebenarnya saya berharap dipilih juga Pak tapi berhubung saya ini ya saya eh sih jadi saya aduh udah yang lain saya mau melihat saya juga mau ditest-test gitu terakhir dong terakhir dong sebelum sebelum kita tutup Pak Benny Bu Devintia tanggal akhirnya dong Pak Benny spesial dong buat hostnya Pak Benny oh bisa nih Pak 312 3-12 3-12 3 Desember 1998 oh di total berapa berarti ibu udah hitung belum tadi di total tadi 2000 berapa tadi 3 Desember 2013 2013 2013 enggak tadi 3 Desember tahun berapa 1998 1998 2013 ya 6 ya nah ini menarik nih berarti angkanya 3 garing 6 ya betul ya Bu Devintia 3 itu tadi mirip Bu Evelyn 3 itu tuh lambangnya mulut gitu jadi cocoknya jadi salah cerewet gitu ngomong mulu risik lah jadi berarti gitu itu 3 ini ada di tempat yang tepat sekarang di community sebagai host karena kalau gini loh kalau orang itu kalau gak terprogram ngomong ngomong lama itu capek betul enggak betul ya capek gitu tapi kalau yang hobinya ngomong itu ngomong 3 jam itu kayak radio diputer itu gak capek-capeknya sakit aja masih ngomong ngadang-ngadang gigi sakit itu orang tipe 3 seperti itu nah kemudian life rate-nya adalah 6 life rate-nya 6 jadi 6 itu berhubung dengan romance ya gak tau nih sudah menikah belum ya tapi yang jelas enak seri banyak karena 6 itu Venus dia lebih ke sexual attraction gitu seperti itu dan itu di kalampung family family is number one urusannya masalah keluarga mulut seperti itu kayak gitu tuh ya wah sangat menarik terima kasih banyak Pak Benny diketawain sama Bu Delisa tuh Bede Vintia iya kebetulan dia tau saya sekali ya wah kata paping tuh Bede Vintia banyak yang naksir nih ya oke aku kembalikan silahkan oke oke terima kasih banyak nah nanti kalau Bapak Ibu yang pengen juga dikonsultasikan pengen juga ngobrol secara langsung pengen juga lebih dekatkan kalau ini rame-rame ya lebih enak tuh konsultasi tatap-tatapan gitu satu orang gua nolah gitu ya nah itu bisa langsung ke bit.ly daftar inner growth nah ini ini harus besar kecilnya harus ditulis dengan benar ya bit.ly garing d nya besar daftar inner i nya besar dan growth g nya besar nah terus kalau mau dapet OVO ini dari Panitia nah gimana lagi nih ikut dapet ilmu tapi dapet OVO juga di bit.ly garing feedback F nya besar inner i nya besar tapi growth nya ini G nya kecil gitu oke terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian nah sekarang saatnya saya yang buka PPT nih oke gimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda gimana sih caranya misalnya Bapak Ibu udah merasakan atau sekarang mungkin lagi merasakan aduh networknya kok cuman itu-itu aja kesempatan dalam mencari relasi bisnis kehabisan daftar nama juga atau bahkan gak tau cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional itu seperti apa nah kalau misalnya Anda mengalami masalah tersebut sebenarnya gak perlu merasa sedih ya Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu udah padahal tapi saya udah ikut seminar loh saya udah ikut workshop macem-macem gitu gak apa-apa tenang aja Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu harus coba cara yang satu ini yaitu kami memperkenalkan iCommunity sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama ada tiga alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity yang pertama yaitu valuable community yang kedua quality leads dan yang ketiga low cost nah yang pertama kita bedah satu-satu jadi ada access network contohnya malam hari ini kita bisa ketemu sama orang-orang baru kenalan oh ternyata ada Pak Ping oh ternyata ada Bu Evelyn oh ternyata ada Pak Daniel Pak Benny nah itu terus ada access learningnya tiap minggunya kita punya banyak ALC yang berbeda-beda misalnya ngomongin tentang bisnis ekonomi pajak dan lain sebagainya terus yang ketiga ada access contributing nah yang kedua benefitnya adalah quality leads yaitu leads to customer baru reseller baru dan juga customer retention low cost nah ini paling banyak disukai kenapa? karena gak perlu biaya iklan bahkan kebalikannya perusahaan Bapak Ibu yang kami iklankan bisa loh gimana caranya nah langsung aja nanti ngubungin admin gimana caranya supaya bisa diiklangin lewat videotron videotron gitu nanti langsung hubungin admin aja boleh nah yang kedua adalah word of mouth dan yang ketiga adalah content freemium untuk upgrade skill bersama nah ada beberapa program lainnya gimana iCommunity bisa membantu Anda untuk terus berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional yaitu ada ALC IBM nah IBM ini biasanya lebih kecil ya grupnya ngobrol bisa online atau offline jadi cuma 10-15 perserta kenapa sih kok sedikit karena memang biar komunikasinya maksimal gitu nah yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting jadi kalau ketemu sama-sama anggota tapi udah kita ketemu untuk penjajakan kolaborasi gimana next terus ada iCommunity refer a business kelima ada iCommunity company visit dan yang terakhir ada iCommunity business summit nah how to grow your business with iCommunity nah biasanya ada nih kita ketemu di ALC terus abis itu wah kayaknya cocok nih kayaknya kita boleh ngobrol lebih lanjut tapi di grup yang lebih kecil lagi bisa di iCommunity business meeting nah misalnya udah mulai cocok tuh sama satu orang misalnya mau kita ngobrol bisnis lebih lanjut nah itu di iCommunity one-on-one meeting yang selanjutnya di iCommunity refer a business dan itulah profit Bapak Ibu sekalian nah ini tadi saya bilang iCommunity business matchingnya ada online-nya bisa dicek di www.icomunity.id jadi kalau ini jadwalnya Bu Evelyn setiap hari Rabu gitu ya kalau jadwalnya iCommunity sendiri setiap hari Selasa jadi tiap hari ada jadwalnya masing-masing tergantung hostnya siapa nah ini contohnya terus ada yang offline gitu wah offline-nya pasti di Jakarta aja enggak Bapak Ibu tenang aja iCommunity akan hadir di kota Bapak Ibu semuanya kita hadir di Medan Jakarta Semarang Malang Surabaya Batu Bali dan lain sebagainya untuk besok untuk besok kita akan ada iCommunity business matching di Jakarta Barat ya Bapak Ibu dengan hostnya Pak Suwandi jadi kalau Bapak Ibu yang lagi ada di Jakarta Barat mungkin boleh nih melipir acaranya jam 7 malam ini iCommunity official yaitu Instagram kami jadi semua informasi tentang iCommunity bisa dicek di Instagram kami misalnya waduh bisa ada apa ya di iCommunity bisa dicek aja langsung Instagramnya nah ini juga Youtube kami biasanya kalau ada Bapak Ibu yang ketinggalan aduh gimana ini tadi saya ketinggalan gak perlu khawatir karena semua reportnya bisa didapetin di Youtube-nya iCommunity gitu oke terima kasih banyak untuk malam hari ini wah sangat menarik sekali semoga bisa bertemu boleh satu lagi Ibu boleh boleh oke teman-teman ya kalau tadi Pak Benny bilang saya sama Bu Devinti angka 3 adalah sales tapi hari ini saya waktu jual sama teman-teman by the way saya tidak lagi jadi sales loh ya saya itu lagi jadi buyer hari ini jadi harganya Pak Benny itu sengaja saya press jadi buat teman-teman iCommunity kalau pengen dianalisa dirinya itu udah harganya udah press-press banget ya jadi hari ini saya tidak menjadi sales ya by the way teman-teman ya justru saya bilang Pak Benny khusus iCommunity harganya harus spesial saya bilang karena hari ini saya bukan salesnya Pak Benny ya justru menjadi buyer ya Pak Benny makanya harganya saya press tekan ya bukan karena saya lagi berjualan bukan karena saya bilang biar teman-teman iCommunity bisa cari tempat yang tepat posisi yang tepat untuk pertumbuhan iCommunity itu sendiri juga bayangin ya kalau semua member iCommunity bisa tahu siapa saya dan kenapa saya dilahirkan di dunia ini dengan panggilannya saya maka kita tahu ya bagaimana iCommunity juga bisa bertumbuh ya dan kita bayangin nih kalau di iCommunity menemukan angka 300 aja kayak saya dan Bu Devintia ya nggak kebayang tuh kita bisa growthnya kayak gimana ya jadi saya tidak jadi sales hari ini ya teman-teman by the way saya revisi sedikit Pak Benny ya saya udah jadi buyer nih Pak tapi kalau seneng ngomong memang Pak oke thank you Bu Devintia thank you thank you nah kapan lagi jadi member iCommunity itu banyak banget keuntungannya diket-diket dikasih diskon diket-diket dikasih diskon gitu dan tentunya itu pasti berguna banget untuk karir Bapak Ibu ke depannya oke sebelum kita menutup seperti biasa kita harus nyalakan video dulu untuk kita foto bersama ya boleh dinyalakan Bapak Ibu videonya biar kita bisa foto bersama oke halo Pak Ping halo Ibu Lina wuhh cantik sekali Ibu Lina halo Pak Martinus halo Pak Gusli oke kita foto bersama halo 3 2 1 oke terima kasih banyak sampai jumpa di ICommunity minggu depan ya Bapak Ibu terima kasih kepada Pak Benny thank you Pak Benny thank you oke kita sama-sama bilang thank you Pak Benny thank you thank you Pak Benny thank you Pak Benny thank you Pak Benny bye-bye selamat menikmati